Nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian Bansos dan sebagainya Ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan Karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden Jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN Lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun Kalau anggaran sebesar ini pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak? Nah kalau direvisi dasarnya apa? Kemudian bagaimana mekanismenya? Karena tadi ada bahkan ini kemarin dalam persidangan keterangan dari saksi itu dari Komisi 8 DPR RI Itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 November 2023 Nah saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak misalnya perpres dan sebagainya Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLTL Nino itu tahun 2024 tidak ya Nah saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili Itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan Ibu Menteri Sosial Yang pertama 31 Agustus Yang kedua 14 September dan yang terakhir ini 7 November Nah kalau saya coba kait can dengan ratas tanggal 6 November artinya sehari setelah itu Ibu kemudian raker Nah pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya LBLTL Nino di Kementerian Sosial Atau tidak nanti Ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini Kemudian yang kedua soal implementasi ini Yang pertama tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya Membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain Nah kemudian Pak Menko Prokonomian Ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko Tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan Kedudukan Pak Menko sebagai ketua Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Dimana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 Mencapai 172,35 triliun Nah pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak Karena tadi apa yang disampaikan yang mulia Prof. Arief Seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak Apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak Kemudian yang terakhir ini Ini soal masih implementasinya adalah Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya Entah yang mana saya tidak terlalu ingat Yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali Ini fakta persidangan itu terungkap di sini Nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak Tidak apa tidak nampak dalam pembagian Bansos dan sebagainya Nah kemudian yang terakhir ini ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslo 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi Bansos Tidak ini ini dari pemohon sorry pemohon ya Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan Nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian Bansos ataupun pelinsos Apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini Ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan Karena dari pemohon baik satu maupun dua ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran Bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden Nah saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini Yang pertama berkaitan dengan kebijakan Dan yang kedua berkaitan dengan implementasi Terima kasih saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Terima kasih Yang Mulia Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil silakan Terima kasih Pak Ketua Tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya Saya lebih sisanya lagi Jangan-jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini Baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua Ini Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko Ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisi sebetulnya ada Yang mencantumkan list perjalanan presiden Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya Karena dalilnya bertumpu di sini Jadi kami harus menanyakan Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya Ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya Nah itu yang didalilkan oleh pemohon Nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya Itu akan lebih mudah kami Apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak Nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini Itu yang pertama Masih berkaitan dengan PETA ini Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri Ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon Yang kedua Ini kan sering dilakukan pertemuan ya Pak Menko tadi bilang Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian Sering dilakukan pertemuan Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu Ada tidak warning dari yang melakukan pertemuan ini Terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu Jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga Jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN Lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik Ada tidak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan Supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak Bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan tidak? Itu yang kedua Yang ketiga Itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan Ya automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu Itu dilakukan di awal tahun Nah itu Dilakukan di awal tahun Biasanya kan kalau mau ada Apa namanya Pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu Nah ini dilakukan di awal tahun Pernah gak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya Yang di awal tahun itu sudah dilakukan Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon Yang dana 50 triliun lebih itu Yang katanya Jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini Nah itu kedua pemohon Clear menyampaikan seperti ini Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini Yang keempat atau yang ketiga Bu Menteri Ini Bu Menteri Sosial ini Ini kalau dilihat postur Anggaran perlindungan sosial 2024 itu Itu kan ada belanja lain-lain Yang Jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari Oh iya ini dari apa Pak Menko ini ada 42,3 triliun Jadi Lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada Misalnya Termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu Dengan mitigasi BLT El Nino itu Yang jumlahnya 7,5 triliun Ini perimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri Yang disampaikan di data ini Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri Karena bulan November itu akan diagendakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh Indonesia Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi Terutama yang mendalilkan ini Kepala Daerah Apalagi yang masih aktif sekarang Itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini Kira-kira Mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat Agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu Tidak berulang kembali diceritakan di Mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya Nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan Seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi Nah itu kira-kira yang perlu dikemukakan Dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri Itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar Jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini Terima kasih Pak Ketua Baik Itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri Satu tambahan dari saya ada data begini Di tanggal 22 November 2023 Ada permintaan dari Direktur Bukan dari Direktur, dari Kepala Badan Pangan Nasional Kepada Direktur Utama Perum Bulog Untuk Memberikan bantuan pangan beras Kepada 22.04077 Kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi Ini yang tembusannya surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga Dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial Nah pertanyaan saya Apakah ini yang dimaksud Bagian dari Antisipasi El Nino tadi Ataukah ini Model lain lagi ini Nah kemudian Kalau ini benar Sejauh mana ini sudah direalisasikan Dan siapa Pihak yang kemudian Melakukan pencairan itu Karena ini disini juga disurat ini dijelaskan Bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024 Sejauh mana realisasinya Kemudian siapa Kemudian sebagai eksekutornya Ketika Bagian-bagian yang dimohonkan itu Kemudian dilaksanakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton